assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel kita teman-teman semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang terbaik dan tidak lupa juga selalu dalam keadaan sehat walafiat karena kesehatan adalah yang utama oke hari ini saya akan memberikan tutorial ya teman-teman cara membersihkan kaca teleskop jadi semaha apapun teleskop itu teman-teman lama-lama nanti dia akan apa ya namanya bisa buram teman-teman ya tentunya teman-teman nanti bingung wah gampang-gampang katanya nanti gini-gini pakai air aja jadi kalau TKR tidak direkomendasikan teman-teman ya kalau pakai air membersihkannya kita harus menjemurnya lagi biar kering nah setelah kering kita tidak tahu tuh karena ada debu-debu kotoran ikut lagi masuk ke dalam teleskop tersebut jadi caranya simpel banget ya teman-teman ya jadi teman-teman jangan anggap wah saya mahal teleskopnya jadi ini bukan pengaruh mahal atau murahnya karena setiap sesuatu itulah lama-lama bisa berubah kali ini saya nih saya lepas dulu ya teman-teman biar teman-teman bisa melihat saya lepas dulu nih nah teman-teman jadi ini saya ambil satu saja kaca depan pada teleskop teman-teman ya jadi ini hanya sebagai sampel atau contoh jadi kalau teman-teman mau membersihkan semuanya mungkin teman-teman nanti bisa buka sendiri kaca bagian belakang atau lensa-lensa di bagian belakang teleskop teman-teman ya oke jadi contoh seperti ini ya teman-teman ya ini lensa depan akan kita bersihkan mudah saja ya teman-teman ya yang pertama teman-teman harus menyiapkan tisu nah ini tisu makan teman-teman dari paso nah ini tisu ini kering ya cepat menyerap cairan teman-teman ya yang kedua saya menggunakan ini teman-teman ya nah teman-teman kalau sudah tahu ini teman-teman pasti mencoba teman-teman ini apa ini yang biasa digunakan untuk parfum ya teman-teman ya untuk jalan-jalan wangi sekali kenapa saya menggunakan ini karena ini mengandung alkohol teman-teman ya mengandung alkohol kenapa harus yang pakai alkohol karena alkohol kalau disemprotkan ke kaca nah kita lap dia menguap teman-teman ya menguap sendiri bedanya dengan air kenapa kalau bedanya dengan air kita semprotkan air kita lap baru kita masukkan nanti lama-lama dia menguap teman-teman kalau air nah perhatikan teman-teman ya ini asli saya semprot tidak ada rekayasa nah seperti itu jangan terlalu banyak juga nanti lama teman-teman ya nah kita bersihkan menggunakan tisu jadi alkohol ini sangat bagus ya teman-teman untuk membersihkan kaca nah misalnya kita sentuh seperti ini tangan kita ini mengandung minyak ya teman-teman ya jadi kalau kita bongkar pasang kadang-kadang gak sengaja kita sentuh di bagian belakang atau dalam akhirnya kita pasang setelah kita pasang kita gunakan teleskopnya buram ternyata ada sidik jarinya teman-teman ya jadi hati-hati teman-teman ya nah jadi seperti ini saja kita kisuh jadi jangan ragu teman-teman ya ini gak akan rusak dijamin mengkilat sudah kelihatan hasilnya teman-teman ya yang penting kita menggosok jangan sampai kena jari bening sekali teman-teman bening sekali teman-teman bisa dilihat ya teman-teman ya oke terima kasih teman-teman mungkin hanya itu yang tepat kita berikan berbagi pengalaman sedikit dan pengetahuan sedikit ya teman-teman semoga bermanfaat bagi teman-teman yang kumula yang baru saja terjun di dunia sniper mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh